Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat-sahabat Strabus TV sekalian Ketemu lagi dengan saya Meriza Hendry Dalam rubrik Pensiunpreneur Siapa Takut Bicara pensiunpreneur tentu hal ini sudah tidak asing lagi ya Kita sudah berulang kali menjelaskan siapa itu pensiunpreneur Kenapa seseorang mau menjadi seorang pensiunpreneur Kapan dia baiknya mempersiapkan menjadi seorang pensiunpreneur Ini sudah biasa yang kita bahas Nah kali ini ada satu hal yang menarik buat saya Yaitu bagaimana tahun baru 2018 menjadi sebuah momentum Bagi setiap pensiunpreneur Beberapa hari yang lalu kita sudah melewati 2017 Dan sekarang sudah memasuki tahun 2018 Tentu banyak hal yang sudah kita lewati pada tahun 2017 tersebut Baik itu positif maupun negatif Positifnya adalah bagaimana selama ini kita di Strabus TV selalu membahas bagaimana seseorang itu bisa menjadi seorang pensiunpreneur Lalu bagaimana menjadi seorang pensiunpreneur Pilihan bisnis yang tepat sebagai seorang pensiunpreneur Lalu bagaimana dia menjalankan bisnis sebagai seorang pensiunpreneur Sedikit perlu kita ulas bahwa pensiunpreneur adalah bagaimana sikap mental seseorang Yang sudah pernah bekerja di perusahaan Kemudian dia berhenti Kemudian dia melihat sebuah peluang Atau bahkan menciptakan peluang Dari lingkungannya Dan merubahnya menjadi sesuatu yang berdiala ekonomis Yang bisa memberikan nofat buat diri dia sendiri Orang lain Alam Dalam jangka panjang Nah kalau kita lihat disitu 2017 tentu sudah banyak hal-hal yang sudah kita lewati Baik itu positif maupun negatif seperti yang saya sampaikan Nah lalu apa hubungannya dengan tahun 2018 Sebagai seorang pensiunpreneur 2018 harus menjadi sebuah momentum Bagaimana dia bisa membuat sebuah peluang Atau menciptakan sebuah peluang buat bisnis dia 2018 banyak orang menyatakan bahwa ini adalah tahun politik Tahun dimana terjadi pemilihan kepala daerah tingkat 1 maupun tingkat 2 Tahun 2019 akan jadi pemilihan presiden Nah dalam kacamata bisnis ini bisa berdampak peluang Ataupun bisa berdampak ancaman Nah mungkin saya tidak akan menalami aspek ancaman Saya lebih fokus kepada aspek peluang Banyak peluang sebenarnya kalau kita lihat di tahun ini Bagaimana nanti pertandingan atau persaingan antar para calon pemimpin kepala daerah Mempeributkan suara kepada masyarakat Salah satunya bisnis yang jelas Kalau pemilih kadha itu akan berhubungan dengan iklan Akan berhubungan dengan bagaimana dia masuk ke kantong-kantong masyarakat Sehingga bisa merangk suara gitu Nah apa hubungan dengan para pension planner Ini adalah salah satu contoh atau beberapa contoh peluang yang bisa diambil oleh para pension planner Nah oleh karena itu Kalau kita hubungkan dengan yang namanya pension planner Perlulah kiranya setiap para pension planner untuk memperkuat yang namanya pension planner mindset Sikap mental para pension planner Apa sih hubungannya itu? Hubungannya adalah bagaimana setiap pension planner mempersiapkan mental mereka untuk menghadapi peluang-peluang yang ada di tahun 2018 Kalau kita lihat kejelirian setiap pension planner dituntut dalam hal ini untuk melihat peluang Peluang-peluang apa saja yang ada di tahun 2018 Peluang dari pemindu kada Peluang dari keberlanjutan daripada program MEA Masyarakat Pemunomi ASEAN Peluang dari kebijakan pemerintah Membuka lapangan pekerjaan Meningkatkan infrastruktur Peluang dari apa lagi? Peluang dari para pebisnis Yang membutuhkan produk-produknya dari para pension planner Nah ini harus dilakukan oleh para pension planner Bagaimana meningkatkan mindset kewirausahaan para pension planner Peluang Jadi peluang itu apa sih? Bicara peluang, para pension planner harus takat dulu Peluang itu berasal dari masalah yang dihadapi oleh para masyarakat Yang utabini mereka adalah target market daripada pension planner Nah masalah-masalah daripada masyarakat inilah yang hakikatnya menjadi sumber peluang bagi para pension planner Kalau kita lihat banyak sekali masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat Termasuk juga nanti para masalah-masalah yang dihadapi oleh calon atau kandidat para anggota dewan Baik itu dewan perwakilan rakyat tingkat daerah 2, kota atau keupaten Maupun anggota DPRD tingkat provinsi Nah mereka membutuhkan solusi Nah disinilah para pension planner Salah satu hal mendasar kalau yang saya amati para pension planner itu Kuatnya di mana sih? Kuatnya dari mana? Bagaimana mereka melihat sebuah peluang yang berbasis juga pada diri mereka Biasanya para pension planner ini kekuatannya di analytical thinking Ya bagaimana pemikiran untuk berpikir analisis gitu Nah disinilah para pension planner bisa memberikan konsultasi-konsultasi kepada para masyarakat yang membutuhkan jasanya Sebagai contoh Sahabat-sahabat yang pernah bekerja di bagian analis Tentu ketika menjadi menjawab sebagai seorang analis Bicara tentang bagaimana perilaku konsumen Bagaimana persaingan di pasar Bagaimana keunggungan produk Ini adalah bagian daripada hal-hal yang akan dikaji atau diteliti Nah disinilah para pension planner khususnya yang pernah bekerja sebagai analis Bisa menjual jasanya gitu Jasa ini mahal kalau kita bandingkan dengan apa yang bisa kita tawarkan kepada calon konsumen tersebut Nah oleh karena itu kembali ke tahun 2018 ini Para pension planner harus bisa mendata ulang peluang-peluang yang ada di tahun ini Pengalaman waktu bekerja harus dimanfaatkan Bagaimana mulai peluang berubahnya menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis Disinilah sejatinya hakikat seorang pension planner Itu saja yang bisa saya sampaikan Semoga bermanfaat Selamat tahun 2018 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!